kembali lagi dengan aku burik yang sekarang udah mau rajin upload kayaknya kita kembali lagi di acara podcast puluh das pinjol di kesempatan kali ini aku sudah menyewa CEO host yang baru yaitu cepet Halo guys Halo aku cepet kenali nama aku cepet yang kemarin siapa nah itu dan bintang kamu kali ini masih spesial juga sesuai dengan pembentangan kalian orang yang sering kita roasting duenya ya guys yaitu gelo masuknya woi woi siapa itu woi jadi dokter ulang 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 a few moments later yo what's up people I'm back disini sudah benar guys ya wasap wasap gimana gimana kabar kalian apakah kalian masih stay bernafas disini siapa nyerik siapa nyerik ini Jonny bernafas kenapa ada anaknya siapa di sini coba aduh 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 kita sapa-sapa helah sapa dulu sapa dulu lihat latarnya di sekolah bro cik iya kamu yang boleh di sekolah iya ngapain aku di sekolah udah udah kita pindah kita pindah kita kita kemars guys ya kita kemars enggak jadi jelek cowo dimas panas kita jauh udah jauh disini aja coq ting-ting ntar-ntar nggak enak juga coba kecilan planet dari kita kembali ke kelas ting-ting Udah capek edita guys stop it get some help yo what's up Kel gimana kabarnya masih tetap bernafas ya iya dong Rick ingat plus nomor satu stay bernafas Oh enggak bernafas sama iji lu sudah akun ketemu gusnya definisi epikers ya jelas epikers sejati di hati ya mungkin kau sudah tahu kau berada di acaranya siapa gel enggak tahu nyata siap ini ini acara eklusifnya buri jadi ngapain aku terusin ya dek aku bambung-bambung aja nih atau aku buka joki apa di sini enggak aku enggak terima joki tuh ya terima kasih di sini kau akan diberikan beberapa pertanyaan yang membuat pandat anda mengkerut waduh 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 mengkerut sudah susah berak nih oke langsung saja kita ke pertanyaannya kau siap gel of course aku udah siap dari lahir ya ah jangan jangan diteruskan oke pertanyaan pertama pertanyaan yang membuat mulutku itu gatal ya gel untuk merosting kau ya Kenapa kau gitu ya gini-gini Kenapa kau gak ada build yang niat itu di beberapa videomu saya tuh benar-benar build gel itu kotak waktu kotak guys 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 dibandingkan bulutku sama bulut cepet bagus bulutku guys ya sorry ya sorry nih ya eh aku nge-build itu satu buah rumah yang sangat-sangat beautiful terkasih fotonya gue tuh sekarang sudah improve Rik kamu lihat video-video uang baru Rik sudah agak ada peningkatan dikit ya sebelumnya iya peningkatannya peningkatan sedikit ya peningkatan cuma satu persen awul lihat paul lihat paul Rik lihat paul iya simetis simetis dari abad pertengahan dia malah bikin ini mangga jawa itu sudah gimana oke guys yang pau-pau di sini mau nggak kita nge-reng sama-sama guys Oke kita tanya kepada Burik Empire sama fwh epikers ya gimana kalau kita undang paul di podcast berikutnya guys ketik satu di kolom komentar bersama ya kalian ketik kalian komen kalian komentar wawah bagus untuk ngerosting paul mungkin peko bakalan nanya ke gelo mumpung ini di acara premium jadi gini gel pertanyaanku itu simpel gel simpel banget nih pertanyaan aku tuh mau percaya supaya tukung bohong ya udahlah Nek kan selama ini kau bikin video Minecraft tuh kan yang 100 hari kan iya iya kenal-kenal terima dulu tar dulu terus sempet yang buat konten game lain jualan terus juga di beberapa video kau itu sering ini apa memperbudak villager gitu ya oke nah disini kau ada tujuan memperbudak anak orang juga enggak eh sorry sorry misalnya gitu loh parah cepet guys ini ada tiga pertanyaan guys ya ada pertama kenapa aku memperbudak villager kenapa aku memperbudak anak orang lain dan apakah kau membuka bisnis banyak banget pertanyaannya Astaga satu-satu dulu ya oke aku jawab ya kenapa aku berbudak villager karena emang diciptakan untuk itu ya nggak jelas enggak coba-coba bayangkan P notch buat villager buat apa kalau bukan diperbudak buat apa-apa buat membuat kehidupan gil nah buat memberikan kehidupan kedalam keseimbangan lu keseimbangan ekosistem wei hei 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 oke tadi kan sudah guys villager sekarang apakah kamu ada tujuan memperbudak anak orang juga oke enggak ada guys aku masih 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 manusiawi iya nah itu pimo itu pimo sabar sabar ucup itu itu bukan manusia guys ucup itu eh kucing ya sebenarnya itu kucing jadi-jadian yes jadi depur budak nggak papa guys kalau pimo pimo ini ah nggak tahu ya sudah nemu diselokan bodo amat ah maaf ya pimo ya oke oke ini pertanyaannya tadi intinya lah bisnis guys aku ada ide buat bisnis jadi sebenarnya ada guys ya kemungkinan besar nantinya aku bakal buat merchandise bersama blue rick iya ga rick kasih lihat rick bajunya gimana rick sangat epic rick ini dia ding ding keren baju guys gimana gimana kalau kalian mau nanti bisa PO langsung DM blue rick guys ya oke harga bersahabat nih kau udah lama kan nge-youtube atau ngonten ya gil dan kau juga lumayan udah eh dikenal lah ya aku nanya lumayan serius nih kapan kau beli gegang pintu kamarmu tuh lagi ntar rick ntar rick ntar rick ntar rick apa ntar rick ganggang pintu sulit apa ini mau tahu baru apa bagus guys ya kayaknya ya ya gimana ya rick ya ini Oh gagang pintu bentar-bentar aku pernah lihat di video kuennya anjir dia kalau nggak salah tuh nggak ada gagang pintu kok oke pertama disini kita bakal mulai dari ganggang pintu kamar sayang sangat epic yang dimana itu cuma bisa dibuka dari dalam ya Kenapa soalnya ini sudah sudah soap guys ya kalian lihat sini ini bahkan ini selesai ganjal pakai tisu ya dalamnya ini sudah nggak ada ganggangnya lagi selesai copot karena emang sudah rusak ya jadi serius ya kenapa saya belum beli ganggang pintu karena pertama ganggang pintu tuh nggak bertumbuh di pohon kedua ganggang pintu itu mahal guys ya nggak 2.000 nggak 20.000 ya 80.000 itu mahal ya belum lagi masangnya ribet belum lagi itu doang sih pokoknya saya malas oke lanjut next next question nggak usah dibahas-bahas lagi dengan pintu enggak enggak harus dijawab itu kata banyak sekali people school yang merosting kau tentang gagang pintu gel enggak rikas yang menjawab dari pertama nggak tumbuh di pohon kedua harganya itu nggak 20.000 oke kita anggap aja terjawab lah ya guys ya pertanyaan nih disini gue juga pernah denger juga kan kalau nih kan lulusan SMK jurusan elektronik di gel ya waduh kamu stalker ya kamu stalker eh kalau itu selalu merostingku ya dengan kabel-kabel yang semraut ya cuman ya betul-kabel elektronik doang yang mau merosting orang kabel semraut tuh terus gini gel menurutmu tuh redstone di Minecraft kalau dikaitin sama elektronik di dunia nyata itu sama nggak sih atau mau jangan ngarang aja sama sistem redstone-nya menurutku ya sebagai anak teknik elektro ya nggak serius-serius menurutku sebagai anak teknik elektro sistem redstone di Minecraft itu kurang lebih sama lah ya cuman mungkin di Minecraft itu lebih simpel nggak terlalu ribet kayak dunia nyata cuman ya kurang lebih sama ya cuman masalahnya di Minecraft itu ada bagian ribetnya ya itu pas nyambung-nyambung pakai redstone dust-nya itu ribet-bet guys sumpah saya nggak ngerti sampai sekarang ya kalau di dunia nyata itu buat sambungin satu komponen-komponen lain itu tinggal dicolok kabel kalau pakai redstone guys ribet lah pokoknya ya nggak bisa dijelasin mungkin lah kalau dari sistemnya bener-bener sama kan kalau dari sistemnya sebenernya nggak sama-sama karena Minecraft tuh kayak lebih simpel gitu sedangkan elektroniknya tuh agak ribet ada positifnya ada negatifnya kalau di Minecraft kan tinggal colok-colok aja jadi gitu cuman ya apa colok-colok? eh maksudnya tinggal dipasang-pasang aja nih guys ya nggak di ya begitulah ya oke langsung next 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 kita skip 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 oke ngomong-ngomong nih gel ya aku liat-liat kok orangnya itu petakilan ya kayak tadi mungkin absurd dan kejelas jadi beli bapak menyebutnya pujungan ya oh iya pujungan mungkin kau pernah merasakan patah hati nggak sih? aduh aku patah hati aduh guys apakah kau curhat disini ini eksklusif gelo curhat ya aku roasting kali ini kok gel oke 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 ini ini serius guys ya serius serius jadi jujur ya matangku tuh cuma satu guys selama ini ya selanjutnya aku pacaran itu 2019 aku pacaran sama dia itu kayaknya cuma 7 bulan deh cuma komitmennya tuh lama banget guys sekitar 2 tahun kayaknya wow 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 dan pas putus komitmen itu guys sumpah patah hati sampai sebulan ya sebulan nggak ngapa-ngapain sebulan kerjaanku cuma ngecatur guys karena dulu tuh pas lagi booming-boomingnya ini dewa-dewa kipas tau nggak dewa kipas kalian? nggak pas lo pas booming-boomingnya dewa kipas itu pas aku dekat-dekat putus komitmen juga jadi sebulan tuh galau, mau tidur, makan, berak, ngecatur gitu aja terus sekarang aku masih jomblo guys, saya masih trauma ini anak-anak sadboy di NDM jadi podcast sadboy trik pasang lagu sedih di penjara terkurung garukmu lanjut mungkin ya guys mungkin kalian ada yang nanya juga gila tuh pernah pacaran atau jomblo atau apalah tadi udah dijawab sama gila pernah ya aku nggak jomblo seberhidup juga gesnya pernah bro nah itu guys mungkin kalian juga sekarang udah nggak penasaran lah ya oke gel nih selanjutnya kita bakalan chill aja ya santuy 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 tapi mulai serius jadi itu absurd-absurd lah boleh mungkin kau ceritakan sedikit perjalanan youtubemu dan kenapa kau pernah ngonten game buri eh nggak maksudnya game epp jadi guys jadi guys kenapa oh iya oh iya kalau kalian scroll kalau kalian nggak tau epiker ya kalau kalian scroll ke bawah itu video saya guys itu ada konten epp ya itu kenapa tidak aku privat nggak tau juga ya mungkin kalian bertanya-tanya kenapa lu saya main epp jadi gini kisah awal ya jadi ini dulu bang gelo awal nge-youtube adalah youtuber yang nggak bisa ngedit ngedit ya pake hp punya laptop laptopan kentang apa bawahnya kentang batu boleh laptop batu jadi pokoknya betul-betul susah lah ya buat nge-youtube lah ya dan dulu awal-awal buat nge-youtube itu pengen bikin ini bikin channel tapi channelnya kontennya konten ml tapi karena bang gelo punya hp yang sangat kentang juga jadi sambil nge-record sambil main ml tuh nggak bisa guys ya jadi patah-patah panas mau meledak SSDnya tebalah lima batunya kembung ya begitulah ya jadi nggak kuat jadi ya mau nggak mau bang gelo berpikir gimana bisa bikin konten tanpa patah-patah tapi tetap asik jadi kepikiran lah salah satu game paling burik dan paling ringan yang pernah ada yaitu app-app makanya guys dulu saya mainnya konten app-app biar... apa sih? biar support lah HP saya masih bisa lah maininnya lah nggak kayak ml patah-patah ya gimana viewersnya waktu itu gelo? kau udah dikenal atau gimana? ya viewersnya tuh jujur guys ya dulu awal-awal ini tuh pas masih game-game random itu masih game app-app tuh viewernya dua guys satu tuh akun aku yang asli saatnya lagi nggak tau ini saya nggak tau guys tapi satunya tuh siapa ini ya? satunya siapa tolong yang merasa satu orang nonton konten saya dari zaman purba komen di bawah tapi itu bakalan ngekomen semua loh oh iya juga sih ya tapi pokoknya dulu viewernya betul-betul dua guys pokoknya saya upload video itu nonton kalau saya nggak nonton ya viewernya satu saya nonton jadi dua pokoknya gitu-gitu terus ya ini gini aja ya mungkin yang merasa viewersnya gelo yang pertama yang satu orang itu kita doain aja semoga kita rezekinya dilancarkan sama amin 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 oh iya gel aku jadi inget eh ke acara yang sebelumnya hit sandwich aku itu salah nanya ya ke bangsen jadi kamu buka aib ya maaf mungkin ada apa gel dengan kakimu gel apa kakiku kakiku nggak apa-apa ri kenapa emang kakiku bisa jalan ya jangan bolong gel udah terlanjur ke apa ya ke sepil ya aduh gimana ya kau kemarin bilang ini gel jadi keeper terus salah nendang ini anggil bola bukan enggak secupu itu gak secupu itu jadi guys bagi kalian yang nggak tahu kaki saya itu pernah patah guys ya kaki kanan saya kenapa patah bang bang kenapa patah bang karena main bola guys ditekel sama om-om ya sudah aku bilang mungkin biar kalian agak ngerti konteksnya sedikit kita bakal coba flash back lagi kembali ke bulan juni 2020 dimana ada gerhana matanya cincin di suatu sore itu saya disuruh slot asar baru mamak saya bilang habis slot asar slot gerhana ya tapi entah kenapa di situ saya menjadi anak nurhaka dan malah pergi ke lapangan untuk bermain bola dan di saat itu juga saya ditakel om-om dari kisah patah guys ini true ya true story ya Pas gerhana mata dicincel betulan Saya disuruh saat gerhana Tapi saya ke lapangan main bola gitu Eh ternyata kena karena kaki saya patah Dan ya kaki saya patah Saya gak bisa jalan sebulan Jadi sebulan itu di kasur doang Main ML Dan entah kenapa Waktu saya langsung ke puluhan nge-youtube Nama kanya waktu biasanya nge-youtube Ya awal-awal gitu ya Nangis 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 Pas patah Pas patah sebenernya gak sakit sih ya Cuma ada bunyek krek gitu doang Saya daging Nongol Tulangnya tuh nongol Eh gak keluar juga sih Pokoknya dagingnya tuh nongol gitu lah Oh iya buktinya Ada potorongsen gak minta gak minta Ada ada Ntar-ntar ini Ding Mulai kakiku juga bas Sebelum dioperasi Ding Uh mungkin udah lama nih ya Ini pertanyaan yang terakhir Yang membuat bocil tidak bisa tidur Dihantui penasaran ya gila ya Waduh waduh apa ini apa ini Membuat deg-degan gak nih Aduh hatiku deg-degan Apa yang disebut dengan serangan Oh maksudku cinta Akhir cinta Oke Oke Siap-siap aja gel Oke 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 apa ini Kau bisa jelaskan Ica itu siapa gel Ica Ica itu siapa gel Jadi Ica itu adalah Gimana guys Aduh apa aku harus membuka eksklusif disini Ini audionya apa Dan itu ngetahu apa A-A-A-A Gak jelas juga Yang bener Dan yang mungkin Yang bener Begitu guys Yang bener lah Yang bener Percayaan yang bener Serius nih Jadi Ica itu adalah Ini sel dari Percayaan yang bener Terima kasih.